Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, dan malam rekan semua Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Di sesi video kali ini kita akan bahas terkait pengoperasian atau penggunaan fitur-fitur e-bookot EPH21 yang sudah launching di DJP Online Nah ini adalah tampilan DJP Online Saya agar teman-teman bisa launching sendiri masing-masing Dan untuk kita munculkan menu e-bookot unifikasinya atau e-bookot TV21-nya Teman-teman juga sudah tahu caranya dipilih profil Nah sekarang kita akan praktekan cara penggunaannya Teman-teman bisa masuk ke menu prapelaporan Nah disini ada menu e-bookot TV21 ya Kita bisa lihat unifikasi dan 23 Nah buat kalian yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini Lalu nyalakan loncengnya agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini upload video terbaru Pastinya perihal perpajakan Atas subscribe dan loncengnya di ucapkan terima kasih Untuk mau memulai e-bookot TV21 Teman-teman langsung klik aja di menu e-bookotnya Jadi akan muncul tampilan seperti ini Ada dashboard, bukti potong, SPT masa, dan pengaturan Nah kalau teman-teman masih bingung cara penggunaannya Mau tahu lebih detail lagi Ini lihat nih, di sebelah kiri ada petunjuk pengisian Klik aja Nah nanti akan ada panduan user manual Silahkan download disini Nah ini adalah cara user manualnya ya Berupa PDF Tampilannya seperti ini nanti Nah kalian bisa akses sendiri Buat baca-baca agar tahu lebih paham detail Oke ya Saya rasa yang udah biasa lapor unifikasi PP2326 final lewat e-bookot Itu udah, saya rasa udah pengakhir lah Udah tahu cara-caranya Karena kurang lebih sama Nah untuk menu bukti potong disini Inilah tepat untuk kita proses pengimputan Bukti potong PPH21 Mulai dari daftar bukti potong 2126 Ini import dan posting Kalau teman-teman mau input manual Bisa rekam disini ya Saya rasa kalau PPH21 karyawan Teman-teman gak perlu input manual Karena pasti sulit Walaupun hanya lima orang, sepuluh orang Ya better Lebih baik itu pakai import Ya Pake aja menu di import data bukti potong Ini teman-teman klik aja Semisal teman-teman belum punya format file importnya Import Excel seperti ini Gak usah bingung Ambil aja dari sini ya Di petunjuk pengisian Di sini scroll aja ke bawah Nah ini ada format Excel untuk di upload menunya Tinggal di download Jadi dapatnya seperti ini Nah ya Ada Sama seperti unifikasi purchase Ada sheet 21 Sheet 26 Tinggal isi sesuai dengan Perusahaan teman-teman masing-masing Mulai dari tanggal NPWP Menerimanya NPWP atau NIC Nah ini adalah Angkanya NPWP atau NIC Kalau NPWP di sini Kalau NIC di sini Salah satu boleh Seterusnya ini kodenya ya Otomatis sudah Teman-teman bisa pilih kodenya disini Mau apa Bukti potong apa Seperti itu Lalu dan seterusnya Dan seterusnya ya Ini semua input manual Maksudnya Di input manual Untuk di impor Penghasilan bluetooth Ada pun PPH-nya itu otomatis Ya Otomatis PPH-nya Ter-record di sini Berapa PPH-nya Nah itu secara cepatnya ya Lewat via Impor Teman-teman bisa seperti itu Nah setelah masuk data impor Nanti akan masuk di menu Daftar bukot ini Daftar bukot PPH21 Daftar yang sudah ada Nah barulah teman-teman cek lagi Ini sudah benar belum nih Sia sekian Sia sekian Seperti itu Kalau sudah oke Baru teman-teman bisa posting Ya Posting dari sini Nah setelah after posting Pilih tahun pajaknya 2024 Terus bulannya Januari Setelah itu baru masuk ke menu SPT masa Nah Rekam bukti penyetorannya Berapa Harusnya sudah sama dengan PPH rutang Lalu masuk ke penyiapan Ya setelah itu ya sudah Tinggal send-send aja Kirim-kirim selanjutnya Kurang lebih ya Sama untuk unifikasi Nanti kita coba trial Import dari sini ya Coba kita import tanpa MPWP Yang seharusnya PPHnya lebih besar 20% kan Seharusnya Kalau tidak ber-MPWP Kita coba Itu sudah otomatis atau belum Kita coba juga trial Dengan DPP atau brutus sekian Benar nggak PPHnya sekian Di video selanjutnya Oke sementara Cukup saya Akhirnya sampai di sini Sekian Ada kata yang salah Saya mohon maaf Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!